selamat menikmati dan adik-adik karen pelan-pelan jangan kebut-kemut dan adik-adik insyaallah hari ini kita akan belajar hadis lagi karen itu saking semangatnya loh karena bisa ketemu adik-adik lagi di program mahir yang ke-44 ini ya insyaallah kita akan menghafal hadis yang ke-44 ya insyaallah karen semangat sekali soalnya bentar lagi kita akan hafal 50 hadis insyaallah ya adik-adik ya nah kita akan menghafalkan hadis ke-44 yang bertemakan tinggalkan yang tidak bermanfaat ya gitu ya ada ianya deh ya tinggalkan yang tidak bermanfaat ya gitu ya insyaallah nah adik-adik yuk kita hafal hadis ini hadis ini sebenarnya merupakan hadis yang cukup terkenal insyaallah masyur dan adik-adik mungkin sudah sering mendengarnya jadi mungkin lebih cepat untuk menghafalnya ya insyaallah nah adik-adik yuk kita hafal yuk ya adik-adik ya sudah hafal belum min husni islamil mar'i tarkuhu malaya'nihi ya diantara kebaikan islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya hadis riwayat at-tirmidhi adik-adik sobat bisa dan sobat yufid edu dengan kita menghafalkan hadis ini kita nanti akan lebih bersemangat untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat buat kita ya karena nabi kan sudah motivasi kita untuk bersemangat atas apa-apa hal yang bermanfaat buat kita betul adik-adik iya nabi bilang ihris ala mayan fa'uka bersemangatlah atas apa-apa yang bermanfaat bagimu kalau gak bermanfaat ya gak usah dikerjakan nyumputin sendal teman manfaat gak gak manfaat gak usah dikerjakan terus buat temen jadi nangis manfaat gak gak manfaat jadi jangan dikerjakan terus marah-marah sama orang tua manfaat gak gak manfaat jangan dilakukan karena adik-adik kalau islamnya seseorang itu semakin baik ketika dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dirinya ya adik-adik ya iya kalau malas-malasan ke sekolah manfaat gak gak manfaat jadi gak boleh malas-malasan karena min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi diantara kebaikan islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya hadis riwayat at-tirmidhi yuk kita hafal bareng-bareng adik-adik satu dua tiga min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi masya Allah artinya apa coba artinya bisa gak artinya baca aja adik-adik kalau gak hafal coba dibaca ntar lama-lama hafal insya Allah ya diantara kebaikan islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya hadis riwayat at-tirmidhi masya Allah barakallahu fikum adik-adik yuk dihafalkan ya hadis yang sangat berfaedah ini insya Allah akan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi diantara kebaikan islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya hadis riwayat at-tirmidhi demikian adik-adik menghafal hadis kita kali ini singkat saja karena adik-adik sudah semakin faham dan cerdas insya Allah ya dan sudah terbiasa menghafal hadis jadi insya Allah jadi semakin cepat hafalnya subhanakullah ma'abihamdika ashadu ala ilaha ilanta astaghfirullah wa'atubilai akhirat da'wana anilhamdulillahi robbil alamin thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Store www.uvistar.com terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton